Maksim Fasilegraf keluar sebagai juara dunia Blitz seusai menaklukkan Ian Christoph Duda di babak tambahan Maksim memang pantas menjadi juara karena sebelumnya dia juga mengalahkan Magnus Carlsen Game yang melawan Magnus terjadi dalam tema pembukaan Roy Lopez varian Morphe Defense Sesudah Gajah AM4 Kuda F6 Rokade dan Magnus berniat memasuki Marshall Attack Gajah E7 Benteng E1 Pion B5 Gajah Mundur dan Rokade Disini Maksim merespon dengan varian anti-Marshall AM4 Magnus melakukan Fianseto Pion D3 D6 Dan Kuda D2 Benteng E8 Kuda Mundur dan C3 Gajah F8 Mencengkram petak D5 Jadi Kuda E7 Pion H3 Dan Kuda G6 Kuda H2 D5 Pion makan Kuda makan Menteri Menteri menambah serangan pada Kuda Sekaligus menekan Pion Kuda H4 Mengusir Menteri Kepetak E4 Lalu Kuda ditukar Menteri makan gajah Kuda makan Pion Benteng E4 Benteng E4 Menteri makan Pion Dan sesudah Benteng G4 Magnus Blunder Dengan Menteri makan Pion Mengisinkan Benteng menyerang Menteri Sesudah Menteri kipetak F5 Benteng makan Kuda Kuda makan Dan Menteri makan Unggul 1 Perwira Permainan berlanjut Benteng D8 Kuda G4 Raja H8 Pion makan Pion Pion makan Kuda menyerang Menteri Menteri H5 Dan Kuda Mundur Pion E4 Kuda G3 Menteri G6 Gajah E3 Gajah D6 Kuda E2 Menteri menyerang Kuda Dan Kuda kembali Tapi Gajah makan Kuda Pion makan Lalu Benteng D3 Menteri mempertahankan Gajah Sambil menyerang Pion Karena itu Pion F5 Gajah C2 Benteng D6 Dan Raja G2 Benteng D8 Benteng menyerang Menteri Menteri G6 Dan Gajah F4 Benteng D5 Lalu Menteri E2 Sesudah C3 Pion KB3 Dan Pion C4 Pion ditukar Pion makan Benteng F1 Menteri F6 Menteri makan Pion Menteri B6 Menteri B6 Gajah B3 Dan setelah Benteng ke petak C5 Maksim menerang Menteri di baris G7 Pada langkah 45 Magnus kembali blunder Dengan Benteng Makan Pion Membiarkan Gajah E5 Ancaman Skagmat Di langkah 46 Magnus kembali blunder Benteng D2 Skag Maksim menggeser aja ke petak H1 Mengancam Skagmat di dua tempat yang berbeda Dan Magnus langsung menyerah Jangan lupa like, share, subscribe, kong, 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 k